Oke guys selamat datang di channel saya dan sekarang ini bermanfaat yang kita kita butuhkan yaitu tali parakot 4mm yang kedua yaitu karabiner mini ring kecil dan ini mini mini liontin liontin sayap dan gunting jangan lupa subscribe like share and comment dan aktifkan notifikasinya Oke kita langsung saja bisa masukkan tali parakot ke dalam lubang kecil yang ada di karabiner mini kita simpul simpul ini saya pakai waktu saya pembuatan video cara membuat gelang jengkar ya bisa dicek videonya kita masukkan ke dalam lubang kita tarik agar tidak mudah lepas waktu kita memakainya nanti simpul ini itu bisa dibesar dan kecilkan ya ini simpul dasar pembuatan gelang dan kalau kita buat lagi simpul kayak dan tadi gunanya untuk mengaitu karabiner Oke kita lipat langsung kita masukkan ke dalam lubang simpul langsung kita cari tarik yang kencang agar tidak mudah lepas nanti waktu dipakai kita rapikan ujungnya dengan menggunakan gunting dan ini belum rapi harus ada korek api kita korek menggunakan korek api dalam merapikan tali marakotnya sudah rapi waktunya kita memasang liontin sayap agar menjadi gelang ini semakin cantik kita buka ringnya lalu kita masukkan ke dalam lubang liontin jangan ditutup terlebih jauhlu kita kaitkan dengan karabiner mininya seperti ini pengaitan antara liontin sayap dan karabiner langsung saja kita coba coba di pergelangan tangan oh ya teman-teman semua saya informasikan kalau mau mencari rusik para kod dan krosir aksesoris atau gelang dan kalau lainnya dapat ditemui di IG nya air aksesoris ada marketplace nya juga di Shopee jadi ketika kita order disana sangat aman dan inilah pemakaian gelang kita rapikan oke teman-teman kalau sudah bisa membuat jangan lupa untuk mendukung channel ini alangkah apa-apa banyak teman-teman subscribe like share dan comment sukanya-kakanya ya dan tunggu video dan juga di ponieważ dalam kitab kita juga uruskan dengan sampai jumpa di video selanjutnya